Selamat pagi Bapak, ada yang bisa siap, betul? Saya mau buka lagi, Mas. Mohon maaf, sebelumnya dengan Bapak siapa saya bicara? Bapak Kurnia. Bapak Kurnia, terima kasih atas kebanyakan rekan-rekan dengan produksi kepadang BNI. Saya mau buka masih kembali, jadi Bapak Kurnia ingin melakukan pemukaan rekening, ya? Betul. Kelengkapan perubahan DPSI sudah di bawah? KTP, sebuah, Mas. Bapak Kurnia ingin melakukan pemukaan rekening jadi siapa, ya? Beli tambah aja sih, Mas. Baik, Bapak Kurnia, Bapak Kurnia ingin melakukan pemukaan rekening pertama dengan kartu atau tanpa kartu? Untuk sekarang sih saya lebih ngemal tentang kartu, Mas. Baik, Bapak Kurnia, pemukaan rekening lebih mudah menggunakan aplikasi berlindung di smartphone, ya? Apakah Bapak Kurnia berkenan? Saya pandu pemukaan rekeningnya melalui aplikasi berlindung di smartphone, ya? Kalau bisa tanpa ke CS, ya, Mas, ya? Pakai berlindung gitu, ya? Saya ambil antenel juga, ya, Mas. Siapa tahu, nanti saya mau tanya tentang investasi, ya? Baik, Bapak Kurnia. Untuk itu saya persilakan, Bapak Kurnia, untuk mengambil nomoran rekening CS, agar transaksi pemukaan rekeningnya sudah dilayar. Silakan, Bapak Kurnia. Mohon maaf, Bapak Kurnia, sambil menunggu aplikasi berlindungan CS, silakan download aplikasi berlindungannya di Playstore. Oh, oke, Mas. Bapak Kurnia, nomoran rekening CS, Bapak Kurnia sudah diambil. Terus selanjutnya, pembukaan rekeningnya, silakan dilanjutkan di customer service. Silakan, Bapak Kurnia. Silakan, Bapak Kurnia. Selamat pagi, Bapak Kurnia. Bapak Kurnia, bagaimana kabarnya hari ini yang bisa dilantung? Saya mau buka rekening, Mbak. Baik, Bapak Kurnia, terima kasih atas ketertarikan terhadap produk simpanan BRI di mana saya konfirmasi kembali, Bapak Kurnia ingin melakukan pemukaan rekening. Apakah pemukaan rekening atas nama Bapak Kurnia sendiri dan sudah membuat fisik atik aslinya? Benar, Mbak. Baik, Bapak Kurnia, apa sudah mengetahui ini melakukan pemukaan rekening jenis apa sebelumnya? Saya sempat membaca di media mengenai produk simpanan BRI dan sepertarikan menarik ini yang beritama, Mbak. Baik, untuk pemukaan rekeningnya nanti, dengan kartu atau tanpa kartu, Bapak Kurnia? Gak usah pakai kartu sih, Mbak, karena lebih mudah jika transaksi kalau misalnya pakai smartphone saja. Baik, izin bisa ditunjukkan terlebih dahulu, Pak, fisik atik aslinya. Oh, iya. Bapak Kurnia, saya informasikan untuk pembukaan rekening di dalam tanpa kartu sudah bisa melalui aplikasi demo di smartphone. Ya, apakah Bapak Kurnia untuk membukaan Kurnia berkenan untuk saya pandu laluan pemukaan rekening dari aplikasi demo-nya di smartphone-nya? Oh, boleh, Mbak. Tadi saya juga disampaikan sama saat-saatnya sih kalau bisa melalui Primo. Nah, kebetulan saya juga sudah melalui Primo di api saya. Baik, berarti sudah di aplikasi demo di handphone-nya ya, Bapak Kurnia. Saya pandu untuk melalui pembukaan rekening melalui aplikasi demo. Login dulu aplikasi demo-nya. Ya, sudah lah. Yang penting dulu punya akun Bapak Kurnia berkening, lalu pilih belum punya rekening, lalu disiapkan untuk kelompakannya, yaitu KTP, lalu dipilih produk yang ingin dibuka, yaitu Bapak Kurnia yang informasikan ya. Oh, Bapak Kurnia. Sebesar Rp6.500, biaya administrasi sebesar Rp12.000, dan untuk saldo minimum Rp50.000, dan nanti untuk biaya penutupan rekening sebesar Rp50.000. Selain itu untuk beli rekening di tempat sendiri, nanti untuk Rp1.000 transaksi, itu sudah ternyata bahwa untuk kartu naik dan dengan kartu bebernya sebesar Rp10.000. Dan untuk transfer bersama beri, menggunakan beringu ataupun kartu, yaitu sebesar Rp1.000.000. Apabila nanti Bapak Kurnia yang melakukan transfer ke antar bank, menggunakan kartu, yaitu sebesar Rp15.000.000 di ATM, dan apabila melalui beringu, yaitu sebesar Rp25.000.000. Selain itu ada keuntungannya juga untuk di rekening di utama, yaitu di fasilitasi e-bending, yaitu ada suansi kecelakaan diri, dan kartu bebernya. Lalu, bisnisnya Bapak sudah tahu di pertanyaan fitur pilihan di rekening di utama, bisa di pilih dulu untuk rekening di utama. Sudah. Baik, pilih lokasi tempat yang kartunya, yaitu diberi gunung abung. Sudah. Sudah. Jadi, sudah dikilih, tetap di sini. Lalu, di sini, di atas, info, kado kardipin-nya Bapak Kurnia. Dibinkan. Sudah. Baik, diisi data kardipin dulu sesuai dengan kardipin-nya Bapak Kurnia. Sudah. Sudah. Lalu, diladikan dengan dimana ada memasukkan kode verifikasi, dimana kode-nya masukkan nombor kontun, masukkan Bapak Kurnia datang. Sudah. Sudah. Lalu ada verifikasi melalui email, bisa dipukai email-nya ke B2B ke cover-nya Sudah dilakukan perkembangan wajah, dimana nanti perkembangan wajahnya sesuaikan menyertakan dua Oke, sudah mbak Baik, disini sudah berasal diverifikasi, dilanjutkan dengan peningkatan data pribadi Yaitu seperti alamat, pekerjaan, dan keuangannya agar cover-nya yang saling Lalu diklik konfirmasi terkandungan data yang sudah diisi Lalu di-checklist terkandungan syarat dan kekentuannya Jadi, sudah Dilanjutkan dengan pembuatan akhendermu Yang pertama dibuatkan username, yaitu minimal 12, maksimal 23 Kombinasi huruf dan angka, kurutnya kecil, sebentar Sudah, sudah Oke, dilanjutkan dengan pembuatan password minimal 8, maksimal 12 Kombinasi huruf dan angka, tak sedar, itu kapital, kecil, dan angka Lalu, dibuatkan tim ikunan ujian angka Dengan tidak membuat angka yang berurusan dan bukan angka yang besar Sudah lah Lalu, nanti bapak punya akan mendemak kudu pengisaran Yaitu WSSK 1.5, bisa dilihat lebih dulu Sudah Baik, disini akan muncul notifikasi Bapak sobat, bahwa pembuatan akhendermu sudah berhasil Lalu, dimana nanti bapak punya Lalu, melakukan kontak, dimana maksimal 14 hari Tidak ada rekening tidak persis desistens Wah, berapa banget, Pak ya? Betul, bapak punya, disini pembuatan akhendermu Lalu, pasangan bapak punya sendiri Dengan menerkening 348401 456789501 Telah berhasil, Pak ya Nanti, untuk penyetoran Untuk rekening baru Bapak punya, bisa langsung disetor Melalui misal CRM Detailer, maupun di agen dunia Baik, Pak, nanti saya setor dari CRM aja, Pak Baik, nanti untuk penyetoran Melalui misal CRM, Bapak bisa menggunakan aplikasi bermu Yang sudah diaktifkan tadi Ya, Pak, saya lihat tadi sih Ada fitur untuk setor punya tanpa kartu Nanti saya coba minta tolong sama siapamu Untuk bantu saya di musim CRM juga Baik, dari aplikasi BRIMO juga Nanti juga banyak sekali fasilitas Yang sudah mencoba untuk transaksi Dari tarif dan sepatu dan tanpa kartu Pembayaran, transport ke paket Dan ada aplikasi ekonomi korang Dan lain-lain Bapak punya izin untuk Saya minta tanpa kartu dulu Untuk menambahkan kartunya dan dikaitan Oh ya 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 Please Deputy I These These Those Depart Bagaimana untuk terdapat penyakitnya, untuk terdapat penyakitnya yang luar sebagainya itu masalah kak ya? Ya mbak, sebenarnya usaha saya lancar dan rejikinya saya simpan di BRI saja Semoga usaha saya semakin lancar dan rejikinya juga semakin berkarenan bapak punya Makan kami informasikan untuk BRI memiliki produk tumbuhan di situ Di mana untuk pempartian di situ sudah bisa langsung diakses melalui aktivitas di dunia secara mandiri di rumah saja tanpa kebutuhanan di BRI Saya belum tahu sih, gimana caranya ya? Untuk pemukaan penyakitnya di pusukan, lalu di aplikasi BIMO hanya bisa diakses oleh masalah yang sudah keregistrasi aplikasi BIMO Di mana nomor pemukaan penyakitnya di pusukan mulai dari 5 juta sampai dengan 5 ratus juta Dengan kenal musuhnya di 6 bulan, di mana ada 10 bulan yang produktif Untuk pemukaan penyakitnya di BRIMO juga, pemukaan penyakitnya di pusuannya sama teman-teman Maksudnya penyakitnya akan memukai aplikasi BIMO dan masuk ke rumah Dan itu nanti apabila sudah berhasil melakukan pemukaan penyakitnya di pusukan penyakitnya Nanti akan muncul ratifikasi melalui ini nanti oleh Pak BIMO Dan untuk pembayaran bunga depositor juga secara lalu terlalu 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 Dan nanti akan di-i kommer ke rumahnya Nanti untuk bunga depositor yang terlalu 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 offox Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan yang telah datang dari, semoga sehat selalu, hati-hati di jalan, selamat pagi. Terima kasih.